Waduh, Yan, Pak Warung Lama kita nge-nge-nge-nge-nge Waduh, Bloss Porter Kita hadir lagi nih di Warung BS Emang udah lama nih, gak nge-nge-nge Abis ada pil kada nih Pak RT nyalamin diri jadi Pak RW Jadi gak omongan nih Pak RW sama Pak RT lagi gak omongan Lagi tegang, suasana kampung nih Tapi gak masalah Kita tetep ada Omongan yang perlu kita sampaikan ya Kak Warung, Yan Ada big match nih Masih pekanin nih Tapi tinggal ini sih, kalau di Inggris kan udah ketahuan juaranya Di Spanyol juga kayaknya sih Di Barcelona udah nih Di Perancis, Jerman juga udah Tinggal di Italia nih Lagi-lagi rame-nya nih Manila mana, Yan? Inter Milan menjamu Juventus Inter Milan lawan Juventus Rame Sekarang bedanya kan tinggal 1 poin Jadi kalau misalnya kalah lawan Inter Bisa disalip nih Bikin rame nih Rame Cakep, cakep, cakep Gimana ya nanti ya Kira-kira peluangnya gimana nantian? Span-da Woi om Wih, gimana ya? Siapa nama lu? Ujang ya? Ujang omong Ujang kok ongsun manggil gua lu? Ya kan gua anak kau sekarang loh Biasa, sebelah Lu bawa-bawa Span-dubby Inter Oh iya om Oh lu kain lintas Inter ya? Oh iya Lu ngapain lu? Ini Gua lagi bagi-bagi selbaran nih om Selbaran RT ya? Mau ngelawan RW ya? Agak om Gua gak ikut-ikutan pilkada nih Jadi komentar gua nih Inter Club Indonesia ini lagi mau bikin obar Kita mau bikin obar RT bener di Gula Hanta Oh iya 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 Rencananya weekend ini kita mau bikin obar Makanya gua mau nittip nih sama Kang Warung Boleh Kalau ada orang yang kesini Boleh Nih ada yang bisa ganti-ganti nih Makanya tuh ganti-ganti selebaran Nih juga gak pernah ganti-ganti gak habis-habis nih gagangan Masalahnya ada kok pas nittip juga nih Ya apa Pah Senjata boleh boleh Kalau menang lah Kalau ada si Ahmad Kang Warung Jangan nih kebetulan lu kemarin nih Iya nih Gimana tadi gua sama Ian lagi ngomongin Inter lawan Juve nih Inter gimana nih? Ya kalo misalkan secara gua komunitas nih pak Gua kan pasti ngambila Inter dong Kalo misalkan liat dari statistik nih Terima pertemuan terakhir tuh sebenernya kita imbang Inter menang 2 kali, Juve menang 2 kali Berlain dengan kelahiran kemarin kita sering Terus faktor lainnya juga sebenernya Sekarang Inter main di kandang Kalo Inter main di kandang Musim lu cuma kalah sekali Oh iya kemarin langsung di nese Sisa aja kita menang Gimana Ian? Lu kayaknya juga Juventus lu ya? Gimana Juventus kan lu kayaknya kan? Pertanian ini Juventus we Juventus Bener sih weh yang dibilang Emir Inter timnya yang paling sedikit kalah di kandang Ujang namanya Ujang Bener Ayo paling dibalang masih ujang Inter paling dikit kalah di seri yang musim ini di kandang ya Cukup sekali sekali doang Yang parahnya lagi Juventus juga lagi boblok sebenernya sih weh Jadi agak-agak ragu juga nih Soalnya di bala itu udah vakum cetak gol di 3 pertandingan truker seri A Sudah paniguain 7 partai di semua kompetisi belum cetak gol Oh s**t Ini tugas banget buat Allegri untuk dimasukkan anak-anaknya nih weh Lagian kayaknya Juventus juga agak ini ya Dia kemarin kalah lawan Napoli Terus ditahan Sassuolo ya Terakhir ya? Jadi udah sempet beda 6 tapi sekarang jadi beda 1 Gimana? Bener nih lagi jalan-jalan sama timnya Ujang Gimana? Itu dia weh Ini kunci semuanya dari Allegri ya Gimana caranya bisa ngebangkirin lagi mentalitas dari Iguain dan Ibala khususnya Karena masa tim setas Juventus 2 pertandingan tranggir 1 gol Terus Iguain 3 pertandingan mau Inter Sejak pusu seragam Juventus Gak pernah cetak gol Padahal Napoli Dia bisa cetak 5 gol Gimana cara Allegri Melatih deh tuh Asah kemampunan Iguain untuk Ibala cetak gol lagi nih weh Mungkin Stryker gue punya Icardi gue nih Stryker gue Icardi Wujudul Gawang Juventus Tuh Wujudul Dia emang paling seneng teg Ngekewe ngegolein ke Gawang Juventus Si Icardi nih ya Si Icardi Satu lagi nih fakta pertandingan ini Derby di Italia tahun ini bakal becahin rekord Rekord 20 laku nonton Jadi dari Inter itu Dari home nya itu udah ada 75 ribu Sekian tiket yang di jual 10 ribu sisanya Buat mendukung di Ventus Nah ini berarti pemasukan 5 juta euro buat Inter Ini rekor nih buat Demi Italia Dari kampung kita ada yang jalan Ada Ada Wah cakep 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 nanti pake spanduk ya PANU WS Yoi PANU WS Mantap lah Tapi kalo gue liat Inter juga kadang kadang suka itu Yang naik turun mainnya Masih kadang kadang bagus Kadang kadang gak bisa nyatak gol gitu Nah itu bermasalahnya Jadi Dari beberapa tanding yang terakhir Kalo Inter Di babak kedua awal itu gak bikin gol Itu biasanya kosong-kosong Kalo gak kalah Kuansinya tuh di awal babak kedua Kalo Icardi sama Perry Signy lagi Asik nih Mereka bikin gol Inter pasti menang Tuh Lu hati-hati berarti di awal babak kedua Nah ini Yang tuh Setuju lagi nih weh sama si Ujang Ujang bilang kalo sampe awal babak kedua Inter gak kegoalin Kamu gak seri kalah Nah Terakhir kali Juventus menang Di CPM Hazard itu May 2015 Gue penuntut Juventus itu menit 83 weh Alfa Romo Rata Artinya Kalo Juventus mau terus membuu retarder Ambil akhir Juventus udah pulang 3 poin Nah gitu Tapi juga gak ada Cielini Itu masalahnya Wah Cedera ya katanya ya Cedera nih Cedera nih Tapi peran diganti sama Medi Benatia Jadi sebenernya Kalo Benatia mah ngeri 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 Kalo gak ada Cielini Ngeri Ngeri Gimana ya Kalo gue pasti pemenang gitar Karena begini Pokoknya Mau Syri Apalagi kalah Itu udah gak berarti apa-apa Kalo Inter Syri Atau kalah Makin jauh sama Lazio Kalo Juve Kalah Makin ketinggalan sama Pauly Jadi mereka emang harus Ngegoli Gak akan ada skor kosong-kosong nih kayaknya Wuuuh Cakewa Berarti pasti ada yang menang dong Pasti ada yang menang Minimal mereka main Inilah All Out lah Kalo di FM Sudah sih Swit Gak enak, itu gimana lo? Itu ada ide nggak? Buat apa ya nih? Oh gini aja nih Kita tebak nih Isinya berapa nih? Kalo genap? Terserah lo, berdua Kalo genap inter nggak? Kalo genap inter Kalo ganjil, Juventus Ini menang kalah aja nih ya Karena kita yakin ada yang menang nih Ini kita buka nih Bola supporter ya Mudah-mudahan boleh Itu ada bilangan terima nggak? Oh, tang warung ada Bilangan terima nih, hitung ya Satu, dua, tiga Baunya enak bener nih Satu, dua, tiga Empat ya Empat, tujuh Satu, dua, tiga Sepuluh Wah, sepuluh genap Gimana tuh? Inter Aduh, celaka ini buat kita, Juventus nih Kian, aduh Kalo kalah nih, gawat nih Juventus Ya bisa disali pengguna Ini namanya judulnya Inter Liga Champions Napoli Scudetto Seluruh Italia kecuali Turin Mendukung Inter Bo gitu ya? Ya iya lah Bosen udah berapa kali jadi Juve Bener, RW juga pengennya melihatnya ada juara baru Nah itu Siap Napoli Tapi ya apapun lah namanya Juventus Juventus ya Napoli juga harus hati-hati nih Juventus Walaupun jadwalnya katanya lebih berat nih ya Dan ya Lawan Inter masih ketemu Roma juga Tapi namanya Juventus Nah juara bertahan pasti bisa lah Ini usaha-usaha dikit Ya bola supporter ya Di warung BS nih kita prediksi Inter menang Di akhir pakan ini Tapi nanti kita lihat hasilnya gimana, bener gak nih? Kalo salah, nih komunitas Inter disini jangan boleh nonton bareng lagi Ya Allah Kakak, kakak, bercanda, bercanda Ini lagi-lagi mau jadi RW lagi Jadi harus banyak-banyak rangku loh anak indah nih Nanti komunitas gue dukung lu semua Mantep, mantep, mantep Ya bola supporter, kita nantikan nanti hasilnya Akhir pakan ini di hari Apa ya, hari apa ya ini? Minggu Nini Hari Kita tunggu Inter laun Juventus gimana hasilnya Pasti mudah-mudahan pertandingannya Oke Entah siapapun yang menang nanti kita lihat Sip Ini gak ada kopi apa nih? Ya Senong Ya Sip 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 Sip